hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh share kegiatan aku hari ini lagi ya teman-teman nah gimana nih kabar kalian hari ini semoga sehat selalu amin dan semoga yang lagi sakit aku doain semoga cepat sembuh dan segera bisa beraktifitas seperti sedia kala btw teman-teman disini tau wow cuacanya cerah banget ya di tempat aku jadi disini aku mau jamur-jamur pakan dulu seperti biasanya kegiatan aku yang aku share kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga jadi buat teman-teman semua jangan bosan-bosan ya teman-teman untuk menonton video aku yang sehari-hari ini aja sehari-hari yang kegiatannya berulang yang sama oke lanjut setelah aku jumur-jumur pakaian disini tuh aku mau nyapu-nyapu di belakang nah ini tuh semalaman itu udah hujan ya teman-teman di tempat aku makanya disini aku tuh mau sapu-sapu dulu untuk di belakang rumah aku jadi nggak terlalu berdebu gitu nah teman-teman disini tuh sampahnya aku kumpulin disini nanti sore dibakar ya kalau udah kering semuanya gitu dan cuaca ini di tempat aku hari ini seperti ini ya teman-teman sangat-sangat cerah kalau di tempat kalian gimana nih cuacanya boleh ya untuk tulis-tulis di kolom komentar nah setelah aku sapu-sapu dan udah jumur-jumur pakaian disini aku lihat rak piring aku udah berantakan ya walaupun nanti tuh berantakan lagi ya teman-teman ini tuh aku mau nata-nata sebisa aja ya maksudnya serapi aja ya ya nggak terlalu rapi-rapi banget yang penting enak dilihat gitu ya karena ini kan perabotannya masih berwarna-warni ada yang pink, biru, hijau, kuning, oran pokoknya belum terkonsep ya aku tuh kayak ngerasanya masih belum ada apa-apanya sih dapur aku tuh tapi begini aja udah bersyukur banget udah sangat-sangat bersyukur ya teman-teman karena udah bisa punya dapur sendiri bisa masak sesuai dengan selera kita sendiri ya pokoknya bersyukur aja gitu nah teman-teman mau nanya dong sama kalian semuanya lagi ngapa ini kegiatannya hari ini semoga kalian semua tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas-aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga di rumah jalani dengan ikhlas ya teman-teman insyaallah ada barokahnya amin amin ya Allah ayo teman-teman sambil aku berkegiatan disini aku sambil cerita ya ada yang komentar katanya bun bunda aktifnya di bikin video itu di aplikasi mana gitu ya kalau untuk sekarang ini aku tuh lebih aktif di youtube ya teman-teman karena yang udah ada penghasilan itu ya di youtube gitu kalau untuk di tiktok di facebook itu aku masih meraba-raba gitu jadi untuk membagi waktunya kadang-kadang susah ya teman-teman masih belum terlalu bisa membagi waktu untuk bikin video disana disini gitu ya jadi untuk yang aktif yang aku tambahin ya di ini di apa ini namanya di youtube ini ya teman-teman jadi buat kalian semuanya mungkin yang bertanya-tanya aku tuh bikin videonya di aktif dimana gitu di youtube ya teman-teman oh iya kemarin tuh ada yang nanya katanya bun jangan libur-libur dong maksudnya ada yang komen kayak gini bunda jangan libur-libur dong untuk bikin kontennya gitu ya upload terus video yang rajin gitu ya dan aku tuh ngerasa kayak ya Allah bener-bener ternyata ada orang yang menunggu video aku gitu ya walaupun mungkin itu nggak banyak ya tapi setidaknya tuh ada yang membuat aku tuh jadi lebih semangat gitu loh tapi disini tuh ya sekali lagi aku mohon maaf sekali ya teman-teman karena aku tuh belum bisa upload video konsisten setiap hari gitu ya teman-teman jadi rasanya tuh kayak sebisa aku dulu gitu karena kan disini juga aku lagi berbadan dua ya kan jadi kadang-kadang ya badannya enak kadang kurang enak gitu jadi mohon maaf sekali ya teman-teman kalau aku tuh belum bisa terlalu aktif juga upload kayak dulu gitu dan sebisa aku juga dan WTV disini tuh aku dikasih sama teman aku pare ya pare ini tuh besar banget sebenernya banyak parenya tapi disini aku ngambilnya cuma satu aja ya nanti takutnya nggak kemasak gitu teman-teman nah ini juga aku mau beres-beresin di area percuci piringan seperti biasanya percentalannya aku taruh-taruh lagi dan ini aku mau cuci piring seperti biasanya dan cuci piringnya sebenernya nggak terlalu yang banyak banget ya teman-teman cuma sedikit aja tapi ya lebih baik sebegini ya teman-teman sedikit langsung dicuci gitu kan daripada udah menumpuk kita tuh jadi kayak mager gitu loh dan WTV disini air ikrannya aku nyalain terus ya biar enak gitu kalau cuci piring itu dinyalain krannya nah teman-teman lagi udah pada cuci piring belum nih di rumah ayo cuci piring bareng aku nih siapa tau kakak-kakak bunda ataupun teman-teman semuanya yang lagi males-males setelah nonton vlog bersih-bersih rumah kegiatan ibu rumah tangga jadi semangat lagi gitu ya tuh kan teman-teman teman-teman kalau cuma sedikit mah enak ya sebentar aja udah selesai ini aku mau cuci dulu untuk lapnya juga lap kanebo ya teman-teman buat lap-lap di wastevel ini biar bersih gitu kan ini aku mau lap-lap juga untuk di bagian pancurannya pokoknya seperti inilah kalau habis bersih-bersih tuh mana yang kelihatan kotor ya dibersihin gitu kan dan lanjut disini aku mau ngisi air dulu ke dalam keran ini kalau gak aku ya gak ada yang ngisi walaupun ini habis soalnya aku gak juga heran banget kenapa gitu orang-orang rumah itu gak ada gitu ya yang mau ngisi gitu ya ya bukan orang-orang rumah sih tapi suami aku sendiri gitu kadang-kadang udah sampe guling-guling teman-teman itu tuh gak diisi tetep aja ngambilnya dari ember gitu ya dan ini aku mau apa ngerebus air lagi ya ini aku ngerebusnya di panci ini loh jadi gak yang panci besar panci besar aku itu tuh bocor teman-teman jadi yaudahlah ya disini aja gak apa-apa tau cuman ngerebusnya tuh sebentar aja udah teman-teman udah paras mungkin dari ini ya bahannya dari aluminium juga kalian ngaruh ya teman-teman dan ini tuh aku mau lanjut ngaduk si nasi putih sama nasi tiwul karena tadi tuh aku gak masak lagi ya teman-teman cuman ini mau masak tiwulnya aja jadi aku jadikan satu seperti ini dan BTW disini tuh aku hari ini nyambel ikan asin terus campur apa gitu ya pokoknya udah masak gitu tapi aku gak video juga dan nasi tiwul tuh seperti ini loh kalau teman-teman belum ada yang tau ada yang belum tau maksudnya ini tuh yang terbuat dari singkong ya jadi singkongnya itu tuh di pokoknya prosesnya banyak teman-teman nasi tiwul tuh prosesnya tuh banyak apa dikupas dulu singkong terus dijemur kalau udah dijemur udah kering terus direndam lagi beberapa hari udah direndam lagi terus digiling kalau udah digiling terus dibentuk-bentuk diinterin lah kalau namanya disini terus di ini ya teman-teman dijemur lagi habis dijemur gak cukup sampai disitu teman-teman habis dijemur udah setengah kering itu direbus ya eh bukan direbus dikukus nah setelah udah dikukus terus diinterin lagi dicetak dicetak apa ya namanya pokoknya diinterin lah kalau wongjo pasti paham nah setelah itu bukan dari situ aja itu lagi-lagi masih dijemur lagi sampai bener-bener kering udah setelah itu kita masak udah bisa teman-teman nah bete-bete disitu tuh ada panci besar itu tuh ukuran 10 kilo ya dan itu tuh punya aku kemarin dapet arisan teman-teman aku tuh ikut arisan perabot sebulannya tuh berapa ya 40 ribuan gitu loh jadi itu dapetnya aku minta yang panci panci seperti itu nanti kan aku juga butuh ya karena kan mau repot juga Alhamdulillah kegiatan aku ini hari ini udah selesai udah beberes udah dapurnya udah bersih kembali ya teman-teman nih walaupun gak terlalu rapi tapi udah bersih dan waktunya aku undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf ababila ada selesai kata sampai ketemu lagi bye-bye byee selamat menikmati